Tiapobirsa kuda mendukung peningkatan pelayanan publik bagi Polres Tanjabarat. Dir Sababta Polda Jambi Kombes Pol Yohanes WNHN SIK menyerahkan 10 udit kendaraan didas dan tablet Android untuk personil Polres Tanjabarat di Pak Polres Tanjabarat agar dapat membantu kinerja persodel Polres Tanjabarat. Kegiatan penyerahan bantuan ini diawali dari apel gelar pasukan yang dipimpin langsung Dir Sababta Polda Jambi Kombes Pol Yohanes. Bantuan peralatan berupa kendaraan dinas dan tablet Android ini bertujuan mendukung Polres Tanjabarat dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Kepolres Tanjabarat AKPB Agung Basuki mengatakan kendaraan dan peralatan tablet Android ini nantinya akan digunakan dengan sebaik-baiknya karena kepolisi yang menjadi karda terdepan dalam harkam TIPNAS. Peralatan yang diberikan untuk Polres Tanjabarat bukan hanya untuk Sababta saja tetapi juga bisa membantu satuan lainnya. Kepolres Tanjabarat AKPB Agung Basuki mengatakan hari ini kita kehadiran Bapak Dir Sababta Polda Jambi dalam rangka apel penyerahan kendaraan dinas dan juga tablet Android. Tentunya harapan kita apa yang sudah diberikan dari beliau dan dari Polda bisa bermanfaat untuk membantu menciptakan situasi yang aman dan kondusif. Apalagi saat ini masih tahapan kampanye dan nanti tahapan mood suara tentunya dengan adanya bantuan peralatan tersebut dan juga kendaraan juga bisa membantu untuk percepatan anggota untuk mendatangi tempat-tempat yang menjadi titik-titik kerawanan yang ada di Kapolres Tanjabarat. Jadi selain kendaraan bermotor sepuluh unit ini, beberapa waktu yang lalu kita juga diberikan dari Bit Samabta satu unit mobil double cabin. Ini sudah kita salurkan kaposek Tungkal Ulu. Di sana dimanfaatkan untuk patroli Tungkal Ula. Dan juga patroli-patroli di belak perkebunan di mana Tungkal Ulu termasuk memiliki kerawan yang tinggi adanya pencurian buah sawit. Meski demikian, Kapolres AKBP Agung menambahkan, dengan ada peralatan bantuan tersebut dapat meringankan tugas kepolisian sebab terdapat peralatan dengan kapasitas yang cukup canggih dan masyarakat yang memerlukan bantuan cukup menghubungi call center Polres Tanjabarat. Adanya pencurian buah sawit dari beberapa perusahaan di sana. Dan sudah kita berjumpa di sana dan kita memberikan kepada kaposek dan patroli untuk persanakan patroli di sekitar situ. Di sana juga merupakan jalur lintas timur dan juga sering terjadi kecelakaan, sehingga kendaraan itu juga bisa digunakan untuk anggota untuk mendatangi lokasi kecelakaan. Yaitu, semoga apa yang diberikan hari ini bisa bermanfaat untuk anggota dan juga untuk masyarakat, kaupat yang kasih kepolisian. Call center dan juga ada 1-1 kosong. Jadi ketika masyarakat melihat, mengetahui, mendengar, atau menjadi perubahan tidak bidana, bisa segera menghubungi 1-1 kosong, lalu kita segera buat respon untuk mendatangi lokasi.